Ya sementara itu pemirsa untuk menarik minat para penikmat kue seorang ibu di Palembang, Sumatera Selatan membuat kue bernama Budapest Keg asal negara Swedia. Hasilnya cukup memuaskan dan diterima oleh para penikmat kue. Seperti apa cara pembuatannya berikut liputannya. Kue ini namanya Budapest Keg, kreasi berumah tangga bernama Meti Oktarini. Kue ini tengah digantrumi milenial Palembang. Budapest Keg berasal dari Swedia yang biasa dimakan dengan secangkir kopi ataupun teh. Berawal dari hobi sang suami yang memburu makanan kekinian, Meti membuat Budapest Keg yang renyah di luar namun lembut di dalam. Dengan sedikit menyesuaikan lidah orang Palembang yang tak suka terlalu manis, ternyata Budapest Keg buatannya diterima masyarakat. Bahkan selama 4 bulan memulai usaha, ia berhasil menjual lebih dari 2.000 loyang Budapest Keg. Dimana per loyang dibanderol mulai 125.000 hingga 140.000 rupiah. Untuk membuat Budapest Keg dibutuhkan putih telur segar, gula halus, tepuk maizena, garam, vanili dan almond slice, serta beberapa jenis buah segar sebagai pelengkap untuk menambah kesegaran. Bahan-bahan tersebut diaduk hingga merata, kemudian dimasukkan ke dalam loyang dan di oven selama 30 menit. Selanjutnya ditambahkan whipped cream dan dimasukkan buah, kemudian ditutup. Budapest Keg pun siap disajikan. Istimewanya, pertama sih ini belum terlalu banyak dijual ya, terutama di Palembang. Terus teksturnya yang lembut, jadi bahan-bahannya juga semuanya tuh premium gitu. Dan menurut banyakan konsumen juga harganya standar dan sesuai. Budapest Keg ini memang memikat pencinta kue di Palembang. Salah satunya Amar. Dia sudah melakukan pemesanan beberapa kali karena rasanya membuat ketagihan. Oh sering, ini orderan yang ketiga kalinya. Terus sisi Budapest itu teksturnya lembut, dimasuk mulut nggak enak, terus sangat lembut enak masuknya itu. Ada buahnya juga dalamnya? Iya, segar makanya. Dia kayaknya tuh rasanya tuh alami banget. Nah, bagaimana pemirsa tertarik menikmati kue yang satu ini? Dari Palembang, Babang Irawan, INews, melaporkan.